Intro Dan dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim Pencanangan Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar Saya nyatakan dengan resmi dimulai Dengan pernyataan tersebut, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman Resmi mencanangkan program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar Yang bertujuan untuk memberantas peredaran benda haram tersebut di wilayah Kabupaten Cianjur Demi menyelamatkan generasi bangsa dan demi terwujudnya Cianjur yang lebih maju dan agamis Selain itu, dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala BNN Kabupaten Cianjur, Basuki, Perwakilan BNN Provinsi, Korkopimda Kabupaten Cianjur Seluruh Kepala OPD, beserta camat yang ada di Kabupaten Cianjur 14 Februari 2019 PLT Bupati Cianjur mengatakan, dengan adanya pencanangan Desa Bersinar Yang bermaksud untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba Bisa hapuskan, apalagi ditunjang dengan anggaran yang memadai Serta pengawasan yang penuh dengan cara mengadakan sosialisasi di seluruh desa yang ada di Kabupaten Cianjur Sehingga dari 360 desa dan kelurahan, itu ada anggaran, nanti buat kabupatennya Itu ada biaya untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba Dan kami dari pemerintah daerah bersama komunitas di minan daerah akan memanau Terjauh mana keaktifannya Sehingga perang ini bukan hanya di pemerintah daerah saja, tapi sampai dikatakan masyarakat Insya Allah dengan cara itu, Cianjur akan bebas dari bahaya narkoba Sementara Kepala BNNK Cianjur menjelaskan Pada tahun 2018, penyalah guna narkoba di Cianjur mencapai 754 orang Dengan perincian, proses hukum 89 orang, rehabilitasi 597 orang, dan tidak mau lapor 68 orang Sementara untuk keterlibatannya mulai dari usia 10 tahun hingga usia 60 tahun Saya ulang lagi, 754 orang Apabila istimasi dari 754 orang itu tadi, 1 RT, 100 orang Maka 7 RT sudah kena Ini yang perlu menjadi perhatian kita Apabila kita lihat secara sama di sini Dari 754 tadi, ada 89 yang proses hukum Tentunya ini adalah dari Polri, BNP Jawa Barat, BNNK Cianjur yang diteruskan ke penuntut umum Kemudian yang direhabilitasi cukup banyak 597 yang direhabilitasi tanpa proses hukum Kemudian yang terakhir yang tidak mau lapor Terindikasi 68 orang Nah ini yang menjadi penting Dalam kesempatan itu, selain mencanangkan program desa bersinar Sekaligus pris-rilis pengungkapan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis ganja Dengan tersangka 2 orang dan barang bukti sebanyak 26 kilogram Terima kasih telah menonton!